Warga kota Pontianak dan sekitarnya antusias menyaksikan pergelaran wayang kulit bersama dalang milenial dengan lakon ontorejo balelo atau wahyu senopati. Sejumlah warga berharap TVRI Kalbar sering menggelar seni budaya daerah selain memberikan ruang budaya secara luas kepada masyarakat, juga untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun tidak mempelajari wayang secara khusus namun secara otodidak dalang milenial Kipa Marizia Fadliansah dengan lakon ontorejo balelo atau wahyu senopati mampu menghibur penonton dan penikmat wayang kulit di Pontianak Kalimantan Barat. Dalang masa kini tidak kalah dengan dalang profesional yang mampu berbahasa pendalangan dan pengucapan, memainkan wayang, suluk dan bercerita. Sejumlah warga mengapresiasi pergelaran wayang kulit di halaman TVRI, lebih kurang tiga tahun terakhir tidak ada aktivitas di ruang terbuka akibat pandemi COVID-19. Adanya pergelaran wayang kulit ini menjadi pengobat rindu masyarakat terhadap seni dan budaya daerah, sekaligus sebagai wujud harmonisasi di antara sesama di tengah keragaman etnis dan budaya di Kalimantan Barat. Ya kalau bisa ya sesering mungkin lah, soalnya di Pontianak ini kan banyak orang Jawa, jadi ya semakin sering diadakannya wayang, mungkin perkumpulan orang Jawa ini banyak kenal lah antara satu sama lain itu bisa saling silaturahmi gitu. Ya silaturahmi untuk bersatuan dan kesatuan, terus untuk istilahnya nguri-uri budaya Jawa lah gitu. Lakon wayang kulit Ontorejo Mbalelo menceritakan seputar siasat licik Kurawa memanfaatkan Ontorejo untuk mengalahkan Pandawa dalam pertempuran Baratayuda. Romdon Dwi, TV Rikalbar melaporkan. Benda provinsi maupun Boaz Benda Boaz